Salam sejahtera kita berdoa Karuniakanlah roh ilahi kepada kami Amin Saya membaca dalam Yaakobu 1 pada ayatnya yang ke-26 Jika ada seorang menganggap dirinya beribadah Tetapi tidak mengekang lidahnya Ia menipu dirinya sendiri Maka sia-sialah ibadahnya Sudara-sudara Ibadah itu Bukan sekedar datang kepada Tuhan Di dalam ibadah-ibadah hari minggu Atau ibadah-ibadah yang lain Kita bernyanyi Memuji Tuhan Membaca kitab suci berdoa Mendengarkan firman Tuhan Itu ibadah Tetapi belumlah sempurna Ketika itu tidak dinyatakan dalam kehidupan sehari-hari Bagaimana menjadi berkat Bagi sesama Karena itu pembacaan kita bersama katakan Ibadah menjadi sia-sia ketika tidak mampu mengekang lidah Ibadah tetapi menjelek-jelekkan orang Ibadah tetapi mengomongin kejelekan-kejelekan orang Itu tidak ada arti Sama sekali Kalau kita beribadah kepada Tuhan Mari kita menjadi keberkatan juga kepada sesama Tuhan memberkati kita berdoa Ibadah yang sejati Kami mendengarkan firman Tuhan Dan memperlakukan itu Di dalam kehidupan beriman Kalau boleh menolong orang lain juga Terima kasih Tuhan Terpujil Engkau dalam nama Kristus Amin Tuhan memberkati Terima kasih Terima kasih